Intro Video mengeliat kali ini akan membahas asal-usul kawasan sekip Kawasan sekip juga banyak nyimpen cerita di masa kolonia Belando Yang dicermin ke dari namo-namo jalannya dan lurungnya Apa ceritanya? Tonton video mengeliat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan mengeliat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Daerah sekip yang masuk dalam kawasan kecamatan Kemuning Plembang Rupanya memiliki sejarah yang cukup panjang Dan dulu-dulu tau dah Kalau wilayah yang termasuk padat penduduk ini Ini dulunya sebagai lokasi latihan menembak Untuk militer di jaman Belando Namo seke berasal dari istilah Belando Yang artinya lapangan menembak Dengan namo Chief Terrain Jadi Dapat diartikel kurang lebih Sebagai target area lapangan tembak militer Menghiasi Palembang Tidurkanku Dalam pelukan Lokasi ini diperkira ke posisi persenjataannya Di antara jalan torpedo Dengan jalan ampibis sekarang Sedangkan Arah latihan nembaknya Ke barat laut Dari posisi tempat itu Perkiraan ini didukung dengan Keberadaan Komplek Perwira Militer Di sekip ojung Dengan namo-namo persenjataan Oleh sebab itu Namo-namo di kawasan tersebut Penamo jalan torpedo Jalan ampibis Meriam Bahkan ada namo senjata tradisional Yaitu bedel Pedang Keris Tombak Dan lainnya Disinilah posisi awal sekip Dimana sekarang Titik geografis itu Dikenal masyarakat Sebagai kawasan sekip ojung Oleh karena adonnya Pembuatan lingkar luar Dengan pembukaan jalan Basuki Rahmat Dan jalan R. Sukanto Di tahun 70-an Perumahan tentera ini Menjadi Tak nyatu lagi Dengan bagian sekip Indah Indah Menghiasi pandan Indah Menghiasi pandan Indah 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 Karena semula kawasan ini bukan merupakan kampung atau pemukiman penduduk asli Pembang, rumah-rumah daerah ini sebagian besar berkontur tanah yang agak tinggi dan tidak ditemu ke rumah bercorak limas. Walaupun adol, itu adalah rumah pindahan. Sebagian besar ialah berdiri rumah depok yang tidak menggunakan piang. Perbeda lagi, di berapa titik, kawasan sekep justru lebih rendah. Rumah di tempat ini berbentuk panggung. Masyarakat yang bermukim di sini awalnya sudah ada sebelum meletus perang dunia kedua yang berasal dari Pulau Jawa. Oleh sebab itu, namo jalan atau lorong daerah sekep pangkal dan sekep tengah sebagian berkonotasi dengan kato-kato pioner, yaitu pembukaan kawasan yang melambangkan bekerja keras mencari penghidupan untuk menakluk ke alam. Karena namanya ialah kebun semai, jalan mandi aur, lebak rejo, lebak mulio. Daerah sekep juga punya daerah bendung, yaitu kawasan dengan kontur tanah lebih rendah dan bekas rawa-rawa, sehingga sering terjadi banjir kalau lagi musim hujan. Hampir seluruh tempat di sekep bendung bernuansa bendung, pecah jalan bendung, bendung dalam, bendungan, se-bendung, rawa bendung. Di sekip pada tahun 1955, sebagian sudah menjelma menjadi perumahan, sehingga namo jalannya ramah, yang merupakan singkatan dari RHMA Kip. Dan setelahnya, namo jalan utama ini berubah namo, menjadi jalan sekaligus komplek kawasan Gersik. Di namo ke Gersik, karena di tepi jalan sekip, menuju komplek ini berdiri gudang distributor semen Gersu, yang dilafalkan menjadi Gersik. Menunggu setia, siang dan malam selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Meski kini aku jauh darimu, Namun di hati, selalu rindukanmu Demikianlah mengenai asal-usul penamuan wilayah sekip. Mangdayat kutip dari tribun sumsel.com Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah kesana pengetahuan kita mengenai pelembang. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mangdayat minta maaf. Kepada Allah, Mangdayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sanalah, sanak saudara, kekasih hati menunggu setia. Siang dan malam selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Meski kini aku jauh darimu, kekasih hati menunggu setia.